Intro Viral video mobil ambulans membawa pasien sakit tertahan karena rombongan mobil Presiden Jokowi hendak lewat Bahkan mobil ambulans itu diminta menepi dan mematikan sirine Menanggapi video tersebut pihak istana pun meminta maaf Dikutip dari kompas.com peristiwa itu terjadi di depan RSUD Dr. Murjani Kabupaten Kota Waringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah Terlihat kejadian itu diabadikan oleh sopir mobil ambulans Ia memperlihatkan seorang nenek tua terbaring sakit di bagian belakang mobil Ditemani keluarga Lantas sang sopir memperlihatkan saat aparat kepolisian Menghentikan mobil ambulans tersebut Tidak hanya itu pihak yang berwajib pun meminta Agar sirine mobil ambulans dimatikan Hal itu dilakukan agar mobil ambulans tidak bergerak maju Karena ada rombongan Jokowi yang lewat Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permanapun buka suara Ia meminta maaf kepada keluarga pasien dan masyarakat Namun ia mengatakan di jalan sering terjadi Saat rangkaian kepresidenan menepi dan disalib oleh ambulans Ia berujar memang itu merupakan prioritas Sesuai standar prosedur yang selama ini diberlakukan oleh pihak istana Selain itu Yusuf mengklaim pihaknya selalu memberikan arahan Dan informasi kepada tim pengamanan wilayah untuk menerapkan SOP tersebut Sejak dua minggu yang lalu Iran fokus mengembangkan program nuklir saat konflik timur tengah memanas Mengetahui hal itu Israel dan Amerika Serikat mulai panik Hingga khawatir terhadap senjata nuklir Iran Bahkan Israel membentuk satuan tugas Yang berfokus memantau perkembangan program nuklir Teheran Dikutip dari tribunews.com Hal itu disampaikan oleh tiga pejabat senior Israel Ia mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Diam-diam membentuk satgas khusus tersebut Bahkan komunitas intelijen Amerika Serikat dan Israel Mencari-cari informasi pembuktian Terkait senjata nuklir Iran Pasalnya Israel khawatir Pemodelan komputer dan eksperimen ilmiah lainnya Yang dilakukan ilmuwan Iran Dapat digunakan untuk persenjataan nuklir Hal itu memungkinkan Iran untuk mempersingkat waktu Jika pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei Memerintahkan pengembangan bom nuklir Program nuklir Iran juga dibahas Dalam pertemuan Menteri Pertahanan Israel Yoav Kellen di Washington minggu ini Dalam pertemuan itu hadir pula Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan Menteri Luar Negeri Anthony Blinken Dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin Para pejabat Israel mengatakan Ada kekhawatiran para pemimpin Iran Mencoba menggunakan Masa transisi pasca pemilu di Amerika Serikat Untuk mendobrak senjata nuklir Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Kembali melakukan mutasi terhadap ratusan personelnya Beberapa jabatan yang diganti Mulai dari Kadif Propam hingga Kapolda Dikutip dari tribunews.com Mutasi ini tertuang dalam 4 surat telegram Kapolri Yang diterbitkan pada 26 Juni 2024 Total ada 745 personel Polri yang dimutasi Sebanyak 29 diantaranya perwira tinggi Dan 443 perwira menengah Di antara ratusan personel itu Kapolri memutasi Kadif Propam Irjen Syahardiantono menjadi Kaba Intelkam Yang menggantikan Komjen Suntana Yang memasuki masa pensiun bulan Juni ini Sementara posisinya sebagai Kadif Propam Akan digantikan oleh Irjen Abdul Karim Selain itu Kapolri juga memutasi 2 Kapolda Yakni Kapolda Banten dan Kapolda Sumatra Utara Posisi Kapolda Banten akan diisi Brigjen Suyudi yang awalnya menjabat Wakapolda Metro Jaya Kemudian Brigjen Wisnu Hermawan Yang sebelumnya menjabat Dirti Pideksus Barreskrim Polri Kini ditunjuk sebagai Kapolda Sumut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Atau Menpan RB Abdullah Aswar Anas mengaku akan memberi sanksi berat Kepada Aparatur Sipil Negara atau ASN Yang terlibat judi online Hal itu ditegaskan Menpan RB Setelah peresmian Mall Pelayanan Publik Ngawi Pada Kamis 27 Juni 2024 Mantan Bupati Banyuwangi tersebut mendorong seluruh Kementerian Lembaga Agar tidak segan menjatuhkan sanksi Yang menyebut arahannya sudah jelas dan sistematis Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Juga telah melakukan langkah yang dipimpin Menkopol Hukam Hadi Cahyanto Sebagaimana diketahui Pemerintah Pusat membentuk Satuan Tugas Atau Satgas Khusus dalam pemberantasan judi online Menpan RB pun berjanji akan menelusuri temuan dari PPTAK Guna memastikan tidak ada ASN yang terlibat judi online Sebelumnya Menkominfo Budi Ari Setiadi mengungkapkan Sejumlah pegawai di Kementeriannya ketahuan bermain judi online Ia pun berjanji akan segera mengumumkan siapa saja Pegawai yang melakukan kegiatan terlarang tersebut Dalam tribunas berikut kita simak bersama Wawancara dengan Menpan RB Abdullah Aswar Anas Pak tadi disampaikan oleh Bapak dalam pengarahan tentang ASN Pak Sesuai dengan arahan presiden yang saat ini memang sedang galakan Yaitu judi online Pak DPR sudah membongkar Kapolri juga sudah membongkar Dengan ASN sendiri dan kemungkinan Bapak tentang hal itu gimana Bapak? Ya saya kira anak presiden yang jelas ya Dan judi online akan dipindah secara tegas dan sistematis Pak Kapolri telah melakukan langkah-langkah Dibimpin oleh Pak Menko Polhukam Untuk mengambil langkah-langkah tegas dan sistematis Dan Kemenpan RB akan memberikan sanksi tegas Untuk mendorong kepada seluruh Kementerian Lembaga Beberikan terlibat di judi online Polres Kediri menetapkan dua tersangka atas kasus tugaan penganyayaan Terhadap balita 3 tahun Fazia Taskia Yang jasadnya dikubur di samping rumah Dusun Babaat Desa Tugurjo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri Dua tersangka tersebut adalah Ibu kandung korban Novita Anggraini 26 tahun Dan ayah sambung korban Mian Tasgin Muhammad Yahya 23 tahun Keduanya telah diamankan bersamaan Dengan terungkapnya kematian korban pada selasa 25 Juni 2024 lalu Kapolres Kediri AKBP Bimo Arianto mengatakan Penetapan tersangka ini berdasarkan pengakuan keduanya Dan barang bukti yang didapatkan oleh pihak kepolisian Sebelumnya dari hasil visum juga menunjukkan Bahwa ada dugaan penganyayaan di tubuh korban Saat awal diamankan Keduanya mengakui telah menganyaya korban Hingga menyebabkan korban kehilangan nyawa Ditemukan luka akibat hantaman benda tumpul Di bagian kepala dan badan korban Hingga menyebabkan korban meninggal Karena terjadi pendarahan di kepala AKBP Bimo menjelaskan Penganyayaan terjadi beberapa kali Tidak hanya saat hari kejadian Namun yang terparah adalah pada Sabtu 22 Juni 2024 malam Karena sampai menyebabkan korban meninggal dunia AKBP Bimo menuturkan Penganyayaan juga pernah dilakukan Beberapa hari sebelumnya Tepatnya pada Kamis 20 Juni Mian Taskin melakukan kekerasan fisik pada korban Yakni menyulut rokok ke dada korban Sebanyak lima kali Atas perbuatannya pelaku pun terancam hukuman Maksimal 20 tahun penjara Dan sesuai undang-undang Pidana bisa ditambah Sepertiga dari ketentuan Apabila yang melakukan penganyayaan tersebut Adalah orang tua korban Saat ini keduanya ditahan Di Mapores Kediri Untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut Dan Tribunas berikut kita simak bersama Penjelasan dari Kapores Kediri AKBP Bimo Arianto Hari ini melaksanakan rilis Terkait ada kejadian Jadi ada informasi dari masyarakat Terkait adanya Dikuburkannya Anak dengan tidak wajar Sehingga masyarakat melaporkan Ke Mapores Kediri Dan Kose Ngasem Sehingga kita laksana penyidikan Dan memang diketahui Hasil penyidikan Bahwa terjadi penganyayaan Yang menyebabkan korban meninggal dunia Korban berumur 3 tahun Atas nama FDN Dengan tersangka Atas nama Mian Tasgen Muhammad Yahya Dan Navita Andra ini Suami istri Motif pelaku-pelakukan pembunuhan Atau penganyayaan Menyebabkan korban meninggal dunia Itu adalah karena Kesal dan cengkel Terhadap anaknya Untuk para bukti Sudah kami amankan semua Dan sudah cukup Para bukti Padahal itu kita amankan Dan kita pahan Untuk proses penyidikan Lebih lanjut Demikian Ancaman dan Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal Menjadi Indonesia Dan Terima kasih